Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan pembelajaran IPA. Kali ini Burida akan menunjukkan pada kalian, ini bunga yang ada di halaman sekolah kita, yang ada di halaman kelasmu, di depan halaman kelas. Bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu ini memiliki bagian-bagian dari bawah ya, ini ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, ada tangkai putih, ada benang sari, dan kepala putih. Masing-masing bagian memiliki fungsi sendiri-sendiri. Apa fungsinya? Nah, nanti kalian cari sendiri apa fungsi bagian-bagian dari guna. Nah, di sini juga ada benang sari dan kepala putih. Nah, apabila benang sari ini terkiup angin, maka serbuk sari ini akan hingga di kepala putih. Dan kepala putih menyatu dengan benang sari akan masuk di tangkai putih, maka terjadilah pembuahan. Akan terjadi bakal buah. Itu terjadinya pembuahan. Nah, karena bunga kembang sepatu ini memiliki bagian-bagian yang lengkap, maka bunga kembang sepatu ini disebut bunga sempurna. Karena memiliki bagian dari kelopak benang sari. Kelopak, mahkota benang sari, dan kepala putih. Nah, sekarang tugas kalian setelah mendengar sekilas penjelasan dari buridang, kalian coba mengerjakan di kertas, gambarlah bagian-bagian dari bunga, dan ditulis juga manfaat masing-masing. Silahkan digambar di kertas yang bagus, diwarnai, dan penjelasannya yang jelas. Begitu penjelasan singkat dari buridang, Sekarang silahkan mengerjakan tugasnya. Terima kasih.